Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Rafka Hamisan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat titik 2 yang lurus dan rapi di Microsoft Word Disini saya akan bagikan 2 caranya ya Oke kita langsung saja ke cara yang pertama Langkahnya yaitu pilih menu insert Kemudian pilih table Nah disini kita buat table sesuai dengan kebutuhan ya Jadi saya akan buat tabelnya 3x3 yaitu 3 kolom dan 3 baris Setelah itu kita ketikkan datanya di kolom pertama Yaitu terdiri dari nama, alamat, dan pekerjaan Kemudian di kolom kedua kita ketikkan tanda titik 2 nya Dan di kolom yang ketiga kita isi datanya Setelah itu tinggal kita atur saja lebar kolomnya agar sesuai dengan isi table nya ya Langkah selanjutnya kita hilangkan bordernya Caranya pilih tanda panah segi 4 yang berada di pojok kiri atas table Seperti ini ya Jadi table nya terblok semua Atau bisa dengan cara kita blok saja table nya seperti biasa Selanjutnya pilih table design Kemudian pilih border Dan pilih no border Nah selesai ya Sekarang garis table nya sudah hilang dan tanda titik 2 nya sudah terlihat lulus dan rapi Nah tetapi disini masih ada yang kurang ya Yaitu text nya masih kurang sejajar dengan margin nya Jadi kita atur terlebih dahulu Caranya kita blok kolom pertama Kemudian pilih lift indent yang di bagian bawah ini ya Di bagian ruler ini yang bagian bawah itu Kita klik dan kita geser ke arah kiri sekitar 0,5 cm Dari batas margin nya Nah oke seperti ini ya Oke itu tadi cara yang pertama Sekarang kita ke cara yang kedua Langkahnya itu kita ketikkan terlebih dahulu datanya Nah jika sudah sekarang kita blok datanya Kemudian kita buat tabulasi ya Caranya klik di bagian ruler Sampai muncul tanda seperti huruf L berwarna hitam Nah disini kita buat untuk batas tanda titik 2 nya nanti ya Kemudian kita buat lagi tabulasi untuk batas isian datanya Nah kita beri jarak sekitar 0,5 cm ya Seperti ini Kemudian untuk menghindari jika nanti isian datanya lebih dari satu baris Seperti kolom alamat ini ya Caranya itu kita geser hanging indent nya Agar sejajar dengan tabulasi yang kedua Jadi letakkan kursor di bagian tengah Yang tanda segitiga ini Kemudian klik dan geser ke arah kanan Dan letakkan sejajar dengan tabulasi yang kedua Nah seperti ini ya Nah oke jadi misalkan nanti isian datanya itu panjang Ya lebih dari satu baris Maka baris berikutnya akan sejajar dengan baris yang pertama ya Oke langkah selanjutnya kita letakkan pointer sebelum tanda titik 2 Kemudian tekan tombol tab di keyboard Selanjutnya letakkan pointer sebelum nama Ardan Putra Dan tekan tombol tab lagi Nah kita ulangi cara ini untuk baris alamat dan pekerjaan Nah oke sekarang tanda titik 2 nya sudah rapi ya Tinggal kita atur saja jarak spasinya ini Masih terlihat jauh ya Kita samakan dengan yang di atas Nah oke teman-teman sampai disini saja ya video tutorialnya Semoga bisa dipahami Dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini Kita ketemu lagi di video tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh